Intro Sejarah mencatat belum cukup sehari Resmo Pamajang amankan pelaku curat Selebes magazin Makassar ibarat kelelawar ternyata keluyuran di siang bolong Unit operasional Resmo Pamajang tak cukup waktu lebih untuk menutup mata terhadap pelaku kriminal yang merasa tak pernah sadar Dengan skill profesionalisme akhirnya Resmo Pamajang dibawa komando Ibtu Syamhehanusakanit Reskrim Pamajang Diteruskan panit dua opsional Ibtu Zainal beserta anggotanya berhasil mengamankan pelaku curat tanpa perlawanan Rabu 15 Juli 2020 siang Catatan harian Reskrim Polsek Mamajang memenerima laporan polisi dari korban pada hari Rabu 15 Juli 2020 pukul 10 Wita Awak media pun fakta belum cukup mengatur nafasnya mengikuti gerakan bagaimana pihak kepolisian Reskrim Polsek Mamajang mengungkap kasus tersebut Setelah menerima laporan dari korban dan mendapat perintah dari Kapolsek Mamajang bahwa kasus tersebut adalah atensi Berkat kelihayan penyelidikan kepolisian, awak media pun fakta belum cukup mengatur nafasnya mengikuti gerakan bagaimana pihak kepolisian Reskrim Polsek Mamajang Untuk mengungkap kasus tersebut Resmo Polsek Mamajang mampu mencium keberadaan pelaku yang mengendus bersembunyi di salah satu tempat yang tak bisa kami ungkapkan Alhamdulillah kami seperti mendapat ikan paus karena pelaku seaksi Barang bukti bahkan beberapa penada tertangkap hanya dalam beberapa jam Tutur lega Ibtu Syamhehanus Sakanit Reskrim Polsek Mamajang Biasalah kita tetap eksis Untuk saat ini pelaku masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut Mendengar keterangan dan pengakuan pelaku adalah modus lama Karena secara bertahap melakukan pengambilan beberapa spare part mobil yang berjumlah sekitar 76an biji dengan kerugian yang ditaksir 150 juta rupiah Ada pun bengkel atau tokonya yakni bengkel autoservis SMI LA Jalan Veteran Selatan Kota Makassar Untuk pelaku memang kami tangkap di salah satu tempat persembunyiannya karena dikejar oleh anggota saya Tegas singkat AKP Ivan Wahyu di SH, SIK Kapolsek Mamajang Jam 3 sore, karyawan PT. Smile Autoservis mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di kantor PT. Smile Setelah itu melaporkan ke Polsek Mamajang Ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi Dan setelah itu kami melakukan cek TKP di tempat Dan ternyata terlihat di atapnya dibobol Setelah dari cek TKP kami langsung mencari bahan keterangan informasi Sehingga dalam waktu satu hari kami didampingi dengan Resmokolda Sulawesi Selatan Bisa mengamankan antara satu hari tiga pelakunya Antara lain adalah Laki-laki Rais Laki-laki Firmansah Dan laki-laki Amiruddin Jadi untuk sementara kami akan lakukan pemeriksaan Untuk pasal yang dipersangkatkan adalah Pasal 363 Ayat 1 Selanjutnya untuk perkara-perkara yang lain Kita kenakan pasal 55 Dan untuk penandanya kami kenakan pasal 480 Yang ini tiga pelakunya apa perannya Apa di dalam bisa mengambil Jadi untuk laki-laki Rais Mengambil Mengambil dengan menggunakan Menggunakan obeng Naik ke atap ya Pak Naik ke atap Dan mengambil seluruh Seluruh onderdale mobil Dengan menggunakan karu Ada 4 karung yang dibawa Jadi dalam waktu 1 malam Dia mengambil onderdale Dimasukkan ke dalam karung 4 karung Setelah itu Diangkat Sendiri ya Sendiri Dan setelah itu Dijual Bersama laki-laki Firman Bersama laki-laki Firman Di salah satu tempat Pertokohan di Jalan Bandang Setelah itu Kami amankan juga K80-nya Penadam Jadi lagi-laki Amir Udi Yang melakukan Ini apa profesinya Dan pekerjaannya Sehari-hari Pak Bukan pakir Bukan pakir Kalau nilai Barangnya Secara Ini Yang menarik adalah Kerugiannya Dari laporan Yang disampaikan oleh korban Sampai dengan 122.863.120 rupiah Jadi jumlahnya cukup fantastis Langsung diambil dalam Waktu satu malam Dan Alhamdulillah Kewesek Mamajang Bersama Resmog Kolda Sursal Menguasai pelaku Jaringan langsung Dalam waktu satu hari Memang parkir di toko ini Jadi pelaku Melihat Kesempatan Melihat toko Kesempatan dalam keadaan seperti Melakukan aksinya Semuanya 4 juta 4 juta ya Pak Berapa? 4 juta 4 juta rupiah Jadi 122 juta Ancaman hukumannya Ancaman hukumannya Ancaman hukumannya Untuk laki-laki Rais Dikenakan pasal 363 Ayat 1 Dengan ancaman hukuman 7 tahun Untuk laki-laki Firman sah Kita kenakan Pasal 55 56 Dengan ancaman hukuman Serupa di atas Dan untuk 480 Penanda saja Dikenakan Ancaman hukuman 4 tahun Pertama kali Kan ini dia baukan Bagaimana dia bisa mengetahui Bahwa titik Titik Suara ini ada di sini Karena dia tukang parkir Di sebelah toko Jadi dia lihat itu Bisa dia kuatai Bukannya dia Diamankan di ruangnya Melarikan diri juga Bukan melarikan diri Tapi kami Menggunakan Informan Dan Demikian laporan dari Tim Selebes Magazine Safri Usman memberitakan Editor Mustafa Kamal Dariben Beri Kenapa Bena Bena Dan Hker